Lutim Terkini TV terdepan mengabarkan Saudara, gerbong mutasi dan penyegaran pejabat struktural lingkup pemerintah daerah Lutimur Jumat 28 Oktober hari ini kembali bergerak Bupati Lutimur Muhammad Terkisler melakukan rotasi pejabatnya untuk Eselom 3 dan 4 yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Lutimur, kawasan Puncak Indah Malili Para pejabat yang dirotasi di sejumlah satuan kerja perangkat daerah SKPD Mulai dari Kepala Kantor, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab paksa dan negara publik Indonesia Dan menjawab memilih arah dan menyelamatkan Pancasila dan Pembangkang Rasa 1945 Dan menjawab terhadap kecayaan rakyat Untuk yang terhadap kecayaan rakyat Baik langsung maupun tidak langsung Baik langsung maupun tidak langsung Dengan rupa atau gali apapun juga Dengan rupa atau gali apapun juga Tidak memberi Atau menyekupi Atau menyekupi Akan memberi sesuatu Kepada siapapun juga Bahwa saya Akan setia Dan tak kepada negara publik Indonesia Dan tak kepada negara publik Indonesia Pelantikan pejabat ini juga dihadiri Wakil Bupati Irwan Barisyam Anggota DPRD Lutimur Herdinang Perwira Penghubung Mayor Infantri Simon Martes Dan Kepala Bagian Operasional Pores Lutimur Kompol Amir Majid Serta sejumlah Kepala SKPD Dalam beberapa kesempatan Bupati Lutimur Muhammad Tari Kusler Telah menetapkan prosesi pergantian Atau pelantikan pejabat Akan dilaksanakan setiap hari Setiap hari Jumat Yang dinamakan dengan istilah Jumat Keramat Dengan pelantikan dan mutasi kali ini Merupakan episode kedua dari Jumat Keramat Yang ditetapkan Kusler dalam mengevaluasi pejabatnya Pelantikan pejabat Eselon 3 dan Eselon 4 Lingkup Pemerintah Daerah Lutimur ini Tertuang dalam 4 Surat Keputusan Bupati 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 Keputusan Bupati